Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Unuja, salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk belajar ya Nah di video podcast perdana ini kita akan berbincang sekilas tentang Writing Town Unuja, salah satu ajang kompetisi berkarya menulis ilmiah Yang diselenggarakan oleh pihak LP3M dengan judul yaitu menulis asadrimu bagi sesama Nah disini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Astuti Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa Terima kasih telah menyempatkan waktu bersama kita dengan berdiskusi tentang Writing Town Unuja ini Baiklah Ibu, Ibu ini saya ketahui Jendengan adalah dosen kesehatan nih Kira-kira kaitannya dengan program kompetisi Writing Town Unuja ini gimana Ibu? Kok bisa dosen EFKES sebagai penyelenggara ini? Ya perlu saya kenalkan, jadi saya memang home base-nya adalah dosen di fakultas kesehatan di Universitas Nurul Jadid Dan awal bulan Maret kemarin lembaga penerbitan penelitian pengabdian masyarakat atau LP3 Unuja Baru membentuk enam pusat kajian Dan diantaranya adalah pusat kajian kesehatan publik Dimana saya yang diberi amanah untuk melaksanakan di pusat kajian kesehatan publik ini Sehingga kompetisi ini merupakan program ini program perdana juga di pusat kajian kesehatan publik Nah berbicara tentang Writing Town Unuja Ibu Nah pastinya dari pihak LP3M ini pasti punya latar belakang Pasti atas dasar apa sih sebenarnya diadakan Writing Unuja ini? Ya baik, barangkali saya perlu menyampaikan Writing Town ini diprakarsai oleh LP3M di bidang apa mungkin ya Sekaligus saya memperkenalkan pusat kajian yang baru dibentuk oleh LP3M Jadi program ini merupakan program yang diprakarsai oleh LP3M di bawah pusat kajian kesehatan publik Jadi LP3M Unuja pada awal bulan Maret kemarin membentuk enam pusat kajian Salah satunya adalah pusat kajian kesehatan publik Kemudian ada pusat kajian pariwisata, pusat kajian teknologi tepat guna gitu ya Nah momentum yang tepat bagi pusat kajian kesehatan publik ini adalah Bagaimana kita membuat program awal dengan tema sesuai dengan persoalan yang terjadi di Kabupaten Probolinggo Tentu dari permasalahan yang muncul yang terjadi di Dringu ya Yang seperti yang sudah kita katakan bersama bahwa perguruan tinggi khususnya Universitas Nurul Jadid Yang memang berada di Kabupaten Probolinggo tentu tidak bisa hanya berdiri di Menara Gading Artinya harus berkontribusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Probolinggo Nah sehingga pusat kajian kesehatan publik ini membuat program Yang bagaimana bisa memberikan solusi gitu ya Terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di Dringu Nah berarti ini juga termasuk program perdana ini ya Bu untuk kajian ini Iya betul ini merupakan program perdana Dan kami di pusat kesehatan publik ini mempunyai visi bagaimana menjadi pusat kajian yang unggul inovatif dalam penelitian Kemudian pengabdian masyarakat khususnya di berkaitan dengan kesehatan publik gitu Nah kalau berbicara tentang Dringu nih Bu Sebenarnya kan untuk bencana itu di Probolinggo sendiri tidak hanya di Dringu tuh Bu Yang terjadi banjir Kenapa harus mengangkat Dringu sebagai tema utama di dalam kompetisi writing tone ini Bu Iya Seperti yang kita ketahui bahwa setiap tahun Dan banjir itu selalu terjadi di Kabupaten Probolinggo khususnya di Dringu Karena Dringu ini adalah sungai yang memang bermuara dari beberapa desa yang di selatan ya Seperti di Tegal Siwalan gitu semuanya bermuaranya adalah ke Dringu begitu Sehingga dan saya rasa Dringu adalah yang apa ya dampak banjirnya juga lumayan ini ya Lumayan saya lihat kemarin juga terjadi banjir itu beberapa kali ya Bu Gak hanya sekali Betul Terus sering terjadi susulan juga Nah berbicara tentang nama writing tone Unuja sendiri pasti punya dasar dan atas landasan apa Apakah itu adalah sambungan kata atau seperti apa Ibu Tentang writing tone itu sendiri Iya Ya writing tone ini memang diambil dari writing marathon gitu ya Jadi menulis secara marathon gitu ya Kami beri waktu sekian hari gitu ya Harapannya adalah nanti output dari program ini adalah menghasilkan buku gitu ya Buku yang memang berisi dari tulisan-tulisan dari para peserta dengan harapan bisa memberikan solusi yang bersifat solutif bagi permasalahan yang terjadi di Dringu Berarti ini tidak hanya untuk Dringu saja tapi untuk teman-teman bagaimana meningkatkan intelektualitas mereka dengan menulis ya Bu Iya betul Nah berbicara tentang kompetisi ini sendiri kira-kira sasaran utama dari diadakannya kegiatan ini itu siapa Bu Apakah ini kompetisi yang hanya khusus untuk mahasiswa atau ini bisa di luar kampus atau di luar Universitas Lujarit Ikut anjil dalam mengikuti kompetisi ini Bu Iya jadi kompetisi ini memang terbuka untuk umum ya bukan hanya di internal Unuja saja ya Tapi terbuka untuk umum siapa itu ya dari tenaga pendidik ya guru dosen kemudian mahasiswa Yang memang berada di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta Nah jadi untuk teman-teman sahabat Unuja itu bisa ya untuk semua kalangan bisa ikut andil dalam ikuti kompetisi ini Jadi jangan sampai kalian kelewatan ya tentang mengikuti kompetisi menulis asa deringung bagi sesama Nah terkait kompetisi itu sendiri Bu Terkait teknis nih Bu berbicara mendalam tentang teknis Kira-kira adakah persyaratan-persyaratan tertentu atau teknis step-step dari mengikuti kegiatan itu sebagaimana Bu Ya secara umum sih persyaratannya ini ya Yang pertama ya tentu tadi kan sasarannya siapa yang boleh ikut itu kan ya yang seperti yang sudah disebutkan tadi Baik mahasiswa, peneliti, dosen, guru ya Dan persyaratan yang lain adalah tentu tulisan ini harus bersifat asli ya Keaslian itu juga perlu dan belum pernah dipublikasikan baik di media cetak ataupun media elektronik gitu Itu persyaratan secara umum kemudian bisa sesuai yang di pamflet yang sudah kita publish ya Disitu ada beberapa tahapan mulai dari ngisi Google Form, formulir, identitas sekaligus Menuliskan, apa, mengirimkan tulisan-tulisan sesuai ketentuan yang ada di pamflet gitu Terkait step-stepnya sendiri Bu kan pasti ada kayak pengumpulan entah itu dan segala macamnya itu bagaimana Bu? Tahapannya ya tentu ini kan bersifat ini ya Apakah asli riset, mini riset gitu ya Atau ide gagasan dari para peserta dituangkan dalam sebuah tulisan Dengan ketentuan sekitar antara seribu sampai dua ribu kata gitu ya Dan tulisan itu dimuat sesuai dengan link yang sudah disediakan gitu Jadi buat teman-teman mahasiswa yang ingin mengikuti tentang kompetisi menulis asa Dringo bagi sesama ini kalian bisa menghubungi narah hubung yang sudah tertera di pamflet Yang sudah disebar di berbagai media sosial, Instagram, Whatsapp dan segala macamnya Nah berbicara tentang tadi sudah dipaparkan tentang latar belakang yang begitu menarik Dengan tujuan dan juga tadi tentang sasarannya sudah kita ketahui semua Tentang teknisnya pun persyaratan-persyaratan mengikuti kompetisi ini sudah dipaparkan dengan Bu Astuti tadi Nah terkait target tersendiri, target dari kompetisi ini seperti apa Ibu? Bagaimana? Ya jadi targetnya dari kompetisi ini nanti akan luarannya berupa buku gitu ya Buku ini nanti akan kita rilis Kemudian tentu bisa menjadi sumber untuk bagaimana sih memandang dengan persoalan adanya banjir di Dringo ini Dan hasil dari penjualan buku ini kita akan donasikan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak banjir di Dringo Nah baiklah Ibu, kalau berbicara tentang kompetisi hal yang menarik biasanya untuk teman-teman mahasiswa sendiri adalah penghargaan yang didapat ketika mereka menjuarai lomba itu Nah kira-kira untuk writing Tuan Unuja sendiri ini, ini penghargaan seperti apa yang akan didapatkan mahasiswa jika mereka menang lah intinya berjuara dalam kompetisi ini? Ya bagi peserta yang terbaik ya nanti para dewan juri yang akan menentukan tentu apa aja sih kriterianya untuk juara gitu ya Tentu dewan juri mempunyai beberapa pertimbangan mulai dari isi, dari tulisan, relevansinya, kemudian ketajaman analisisnya, kemudian solusi atau metode yang diberikan dalam menghadapi banjir ini gitu Tentu ada beberapa kriteria yang dijadikan untuk poin utama penilaian gitu ya Dan 20 terbaik penulis itu akan mendapatkan buku Warthington ini, kemudian untuk juara 1, 2, dan 3 ini mendapatkan sertifikat dan juga doorpress ya walaupun nominalnya tidak begitu besar ya Namun yang paling penting adalah bagaimana kita ikut berkontribusi dalam menghadapi dampak banjir ini gitu Walaupun kontribusinya adalah berupa gagasan atau pikiran gitu ya Nah sedikit tadi menyinggung tentang juri nih Bu, kira-kira dari juri-juri yang sudah ditentukan dari pihak pusat kajian kesehatan publik ini sendiri itu dari mana saja Ibu? Ya jadi juri yang kita pilih ya memang disesuaikan dengan kompetensinya begitu ya Juri ini ada beberapa dari Times, majalah Times Indonesia seperti Pak Muhammad Iqbal, kemudian dari majalah Tempo gitu ya Seperti Pak Abdul Manan, jadi memang yang di bidang jurnalistik gitu Ya cukup menarik ketika kita mengulas tentang kompetisi menulis asa dari membagi sesama ini Karena di dalam kompetisi ini kita tidak hanya berpartisipasi dalam sosial masyarakat Tapi kita juga mengasah intelektualitas teman-teman mahasiswa dalam menulis karya ilmiah Yang pastinya dalam waktu yang dikatakan seperti corona ini, kita kuliah daring ini menjadi media buat kita untuk menunjukkan tentang kompetisi kita Terutama di bidang penulisan karya ilmiah itu sendiri Nah teman-teman mungkin hanya itu saja Ibu yang bisa kita tanya, yang bisa disampaikan tentang kompetisi menulis asa dari membagi sesama ini Terima kasih atas waktu jenengan Ibu sudah menyempatkan diri Nah mungkin untuk terakhir jenengan punya pesan untuk teman-teman mahasiswa Terutama tentang writing tone UNUJA sendiri Ibu mungkin Ya jadi pesannya kepada mahasiswa Saya rasa ini adalah program momentum yang tepat untuk mengasah kemampuan dalam menulis Dan ya saya harap kita mahasiswa khususnya benar-benar berkontribusi dalam kompetisi ini Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin dengan adanya program ini Ya terima kasih banyak Ibu Mungkin itu yang dapat diperhatikan dari penyaji kita atau narasumber kita pada siang kali ini Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk mengikuti kompetisi writing tone UNUJA Menulis asa dari membagi sesama Karena ini benar-benar momentum yang paling tepat buat teman-teman untuk mengaplikasikan pengetahuan kalian Terutama menulis dalam bidang ilmiah Tanpa harus susah keluar rumah Jadi kalian dengan daring pun bisa mengikuti lomba ini Nah cukup sekian jika kalian punya kritik atau saran Terkait video podcast selanjutnya Atau terkait konten podcast kali ini Kalian bisa tulis di kolom komentar Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!